Sobat pelaku kehidupan dimanapun Anda berada, ini adalah sebuah proses pembuatan atap dari ilalang. Jadi ketika ilalang itu sudah digersihkan, baru kita cetak. Cetak dengan menggunakan cetakan bambu, seperti ini prosesnya untuk memudahkan lipatan terhadap ilalang. Selanjutnya ketika proses ini sudah selesai, tinggal penjahitan. Jadi seperti inilah proses pembuatan atap yang terbuat dari ilalang. Kita mengadopsi teknologi baru ya, kalau zaman dulu nenek moyang kita membuat seperti ini dengan cara-cara kuno ya. Tapi hari ini, Mas Uud Seng Alos ini dengan julukan Bang Uud Seng Alos menggunakan teknologi tepat guna, menggunakan bambu sebagai cetakan. Selanjutnya ini adalah proses penjahitan. Jadi teman-teman, kenapa harga atap ilalang itu mahal? Karena memang proses dari pengerjaannya yang sulit, yang rumit. Sehingga memakan waktu, butuh bahan baku yang memang harus dicari di alam. Sehingga prosesnya cukup luar biasa rumit. Nah ini adalah proses penjahitan. Jadi lalang itu dijahit seperti ini, menggunakan benang dengan menggunakan jarum yang dibuat sendiri. Untuk tutorial pembuatan jarumnya nanti kita menghubungi Mas Uda. Itu, Mas Uda. Membuat jarumnya. Ini guys, ini jarumnya ini. Ini Mas Iruan penata alang-alang. Jadi sebelum dicetak ke sini, Mas Iruan itu membersihkan, memilah satu-satu sehingga harap. Jadi proses pencetakannya itu lebih enak dan prosesnya lebih cepat. Dan buat teman-teman yang pengen langsung order ilalang, atap ilalang ini ya. Silahkan nanti bisa menghubungi Mas Uda. Nanti nomor teleponnya saya akan kasih tahu di deskripsi. Silahkan Anda bisa menghubungi. Mungkin ini dulu, kita sharing-sharing informasi tentang bagaimana cara membuat atap ilalang ini. Oke, jangan lupa di-share, like, komen, subscribe. Segera dibagikan kemana-mana. Biar channel ini bisa dapat dukungan dari berbagai pihak. Mas Uda ini orangnya ganteng. Kalau pengen kenalan, silahkan like, komen. Di komen-komen. Nah, ini bahan baku, guys. Ya, mungkin itu dari saya. Salah dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih.